You are listening to Alex Nanlohi podcast, to know the Lord and to make him known. Melalui camp ini, kami menyerahkan waktu-waktu yang berharga ini untuk kami bersama-sama membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama siang hari ini. Saya harap kita boleh konsentrasi dalam waktu yang singkat ini. Kalau kalian bicara, Kak Alex berhenti. Nanti kalau kalian berhenti baru saya bicara lagi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi. Saya bukan guru. Jadi saya biasa dipanggil ke Alex. Atau kalian mau panggil ko Alex boleh. Dan ini kesempatan yang indah. Boleh melayani adik-adikku, teman-temanku di Citrakasi. Nah sama-sama kita akan melihat. Saya bagian D yang ketiga. Jadi kita bicara destiny. Dan ini pertanyaan penting di dalam hidup manusia. Tentang what on earth am I here for? Jadi kita udah bicara tentang desain. Menemukan rancangan Tuhan yang unik dan spesial buat anda. Kita berbicara tentang desain. Menemukan kerinduan apa yang Tuhan taruh di dalam diri segara. Dan sekarang kita akan bicara tentang destiny. Menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan anda. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan anda. Saya pikir pertanyaan manusia sepanjang jaman adalah pertanyaan yang selalu berkaitan dengan tujuan. Kalau kita tanya misalnya apa sih arti hidup. Atau kita tanya lebih mendasar lagi. Manusia bertanya tentang who am I. Dan ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan manusia sepanjang jaman. Kenapa? Karena kalau orang tidak tahu dirinya. Tidak kenal identitas dirinya. Sulit untuk dia bisa memahami. Kemana hidupnya. Koko suka nonton. Bukan suka ya. Berapa kali pulang. Terus kemudian lihat ada yang nonton sinetron. Di rumah ada mbak saya. Senang nonton sinetron. Dulu itu biasanya. Sini nonton Indonesia itu. Kalau mau dipanjang-panjangin. Tiba-tiba nanti jatuh. Hilang ingatan. Gitu ya. Sudah hilang ingatan. Lalu kemudian nanti nonton karwa. Maksudnya beberapa tahun yang lalu. Ada sinetron apa itu. Putri yang terbuka. Pernah waktu itu. Koko pulang. Ya ampun. Ini mah bukan putrinya lagi. Sudah episode 430 sekian. Itu bukan putrinya lagi. Udah neneknya. Nanti udah panjangnya. Nah perhatikan sebentar. Yang paling neringin orang dalam hidupnya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Pertanyaan ini jadi penting. Kadang-kadang bongong pikir. Kenapa gak bawa KTP ya. Kurem main. Kalau misalnya dia jatuh. Hilang ingatan. Aku siapa? Aku siapa? Tunggu di KTP. Ini kau. Gini-gini. Lihat. Aku di dalamnya gimana. Ini ada alamatnya. Kasih gojek. Suruh pulang. Gitu ya. Makanya pertanyaan penting ini. Saya harap di dalam camp ini. Kalian bisa benar-benar tahu. Who am I? Dan tahu. Saya mau man. Ya. Oke. Kenapa? Kalau orang tidak tahu dirinya. Ada dua mungkin. Kalau dia kemudian melihat dirinya. Seringkali orang melihat dirinya. Konfirmnya sama orang lain. Begitu dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia bisa jadi sombong. Tapi kalau dia merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Dia bisa jadi minder. Jadi sombong sama minder itu saudara-saudara kembar sebenarnya ya. Satu ke dalam. Satu keluar. Jadi. Kadang-kadang kokoh suka perhatikan ya. Kalau ada anak yang cari perhatian banget. Oh ini mungkin. Karena memanjang dirinya tidak tepat. Ada anak yang minder banget. Dan pokoknya aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Semua gak bisa. Yang satu sombong banget. Semua bisa. Karena gak ada yang benar. Jadi akhirnya kenapa? Dia tidak memanjang dirinya. Tepat. Ya. Nah karena itu. Ini generasi yang katanya mengalami krisis. Identitas. We are in a generation that facing. The greatest Christ. Identity crisis. Apa yang menarik? Banyak masalah yang timbul. Sebenarnya timbul dari krisis. Identitas. Masalah. Di sekitar dunia. Remaja. Tidak terlepas dari masalah identitas. Satu waktu. Kalex pergi ke. Tempat rehabilitasi narboba. Itu ada di daerah Sukabuni. Daerah Lido. Dan kemudian disitu ketemu dengan beberapa orang. Yang sedang dalam masa perawatan. Kami datang bikin kebaktian disana. Ketemu sama mereka. Lalu tanya. Kenapa sih pakai narboba? Terus dia bilang gini habis. Papa sibuk. Mama sibuk. Saya gak tahu lagi. Ngapain saya hidup. Ya udah. Di rumah ada masalah. Di sekolah dibuli. Dan apa yang terjadi? Kemudian dia mulai berpikir. Tentang. Melupakan. Masalah. Oh ada yang tawarkan. Mungkin awalnya coba dikasih teman. Kemudian di masa SMA. Dia mulai pakai. Narkoba. Saya bilang apa enaknya pakai narkoba? Itu sebentar. Itu bisa lupa nasalkan. Sebentar aja. Tapi baru disitu. Mbak Ibu. Jadi ketika orang tidak tahu. Siapa dirinya. Merasa dirinya tidak berharga. Bisa terjadi. Banyak masalah. Jadi kalau kita perhatikan. Teman-teman. Saya harap kalian kenal. Tahu. Tahu betul siapa dirimu. Nah. Bagaimana mengerti pertanyaan tadi? Ada tiga hal yang Kak Alex ingin kita mengerti. Tiga hal. Yang harusnya menjabarkan. Pertanyaan ini. If you ask yourself. Who am I? Then you should ask another three questions. To help you clarify. What is this all about? Gampangnya begini. Pertanyaan tentang masa lalu. Kalau betul siapa diri. Pertanyaan sekarang. Pertanyaan sekarang. Dan future. Dan future. Tiga pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab. You will survive. Pertanyaan pertama. Dari mana saya datang? Ini bicara tentang pas. Saya ini dari mana sih? Saya ketemu satu anak remaja. Sulit sekali mengerti melihat dirinya. Selalu dia kaitkan dirinya sama keluarganya. Saya dari keluarga yang kacau kok. Saya bilang apakah cuma itu? Who are you? Siapa kamu? Lihat belakangnya lagi. Bukan sekedar saya dari keluarga yang punya masalah. Tidak ada keluarga yang gak punya masalah. Semua keluarga punya masalah. Tapi apakah identitasmu. Kamu kaitkan hanya kepada keluarga yang bermasalah. Ini pertanyaan tentang pas. Present. Kamu harus menjawab pertanyaan ini. Ngapain saya disini? What am I here for? Saya dari mana? Ngapain saya disini? Dan pertanyaan sesuai dengan topik kita. Apa sih tujuannya? Future-nya kalian mau kemana? Dan ini menjadi pertanyaan penting. Yang teman-teman dan saya harus jawab. Sekarang aku ngakui ilustrasi begini. Saya pegang apa? Ini namanya apa? Mike. Bawa dari mana? Mike. Gunanya apa? Mengeraskan suara. Kalau kamu orang Nampung. Udi banget. Gak pernah lihat Mike. Kalau dia yang bantu kamu pernah lihat Mike. Apa itu? Oh. Ini buat gatal. Oh iya iya. Kalau gatal. Mike mencapai tujuannya di cinta? Tidak. Mike ini tujuannya? Mengeraskan suara. Biasanya. Kalau kita beli benda elektronik sekarang. Disertai sama buku? Buku manual. Buku manual. Buku manualnya itu siapa yang keluarin? Yang bikin. Pabriknya. Jadi kalau mau tahu ini tujuannya akan tanya sama? Tanya sama yang bikin. Tanya sama pabriknya. You want to know about yourself? Ask God your creator. Kalau Mike ini dicipta ada tujuannya. Dengan karenokal baik-baiknya. Kalau mau dalam ini. Kalau Mike ini saja dicipta ada tujuannya. Saya kok ragu banget kalau orang bilang Tuhan menciptakan kita tanpa tujuannya. Mike aja ada tujuannya. Maka saya harus pastikan. Kita belajar sore hari ini. Bahwa engkau dan saya dicipta jika ada tujuannya. Tuhan tidak kurang mainan lagi iseng di surga. Aduh katanya bikin ales. Enggak ya? He has a purpose. For each one of us. Mike aja yang kayaknya ini apa? Kalau anak sekarang ini receh banget. Ini aja tujuannya. Then how come you say you are good for nothing? Makanya kalau kita belajar soal identitas. Bagaimana cara tahu identitas? Coba lihat pertanyaan di depan. If you are talking about identity. Pertanyaan saya begini. Identitas itu datangnya dari mana? Dari luar dirimu? Atau dari dalam diri? Dan dalam. Coba. Mike ini mau tahu. Aku siapa? Kalau Mike ini lihat dalam dirinya. Oh aku bahan terakhir. Who gives the identity to this man? Pabriknya. Pabriknya. Creatornya. Is it from outside or from inside? Saya mau kasih tahu. Ini kebohongan paling besar buat generasi ini. Banyak lagu. Banyak film. Banyak tulisan. Banyak jelpen. Yang mengatakan lagi. If you want to know about yourself. Look deep inside you and find who you really are. No. That is not what the Bible teach us. Bukan lihat ke dalam. Kalau kamu bilang saya ciptaan. Maka cara kau tahu identitasmu. Bukan lihat ke dalam. Cari tahu siapa? Pen. Cip. Ta. Mu. Your identity is not from inside you. But from outside. Bisa paham? Habis sekarang begitu sih ya. Semua cara menemukan identitasmu. Sering nonton film gak sekarang? Habis semua film. Tema utamanya buat generasi ini. Identity. Cari nonton film ini. Identity. Berarti itu identity. Loh kemudian bagaimana menemukan identitas? Lihatlah dalam dirimu. Who you really are. No. Ingat kata penghutbah. Coba. Kalau kalian bawa Alkitab buka penghutbah 12. Ayat 1. A. Penghutbah 12. Ayat 1. A. Bisa. Yuk kita baca penghutbah 12. Ayat 1. A. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kalian tulis di atas ayat bahasa Inggrisnya. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Kenapa Alkitab bicara hal ini? Karena saya lihat biasanya memang masa muda, masa orang paling tidak ingat Tuhan. Kalau udah tua kayaknya otomatis ingat Tuhan. Bawa-bawa tanah gitu ya. Asik. Ini Tuhan dekat. Kalau masih muda. I mean no God. I am the God of myself. No. Ini nasihat dari penghutbah. Remember your creator. In the days of your youth. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Nah, karena itu adik-adikku saya mau sebentar kita pause dulu disini. Ingat baik-baik. Identitas tidak pernah datang dari dalam diri. Identitas datang dari penciptamu. Dan penciptamu yang harus engkau dan saya kenal. Itu menolong kamu makin menemukan dirimu. Karena itu tidak heran para reformator mengatakan kalimat yang menarik. Semakin kamu mengenal Tuhan. Kamu semakin kenal dirimu. Makin kenal Tuhan. Ternyata makin kenal diri kita sendiri. Oke. Itu bagian pertama. Sekarang saya mau masuk lebih jauh melihat. Apa yang Tuhan nyatakan. Ketika dia menciptakan kita. Yuk, teman-teman kita buka kejadian 1. Ayat 26 sampai 28. Kejadian 1. Ayat 26 sampai ayat 28. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu. Termasuk awal mulanya manusia. Yuk, teman-teman lihat sebentar. Yang pria baca ayat 26. Yang wanita baca ayat 27. Kita baca sama-sama 28. Tiga ayat ya. Baik. Pria mulai baca. Satu, dua. Iya. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sama-sama Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah tasikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan di dalam hal kita. Fakta pertama yang dinyatakan kepada kita adalah fakta ini. Waktu bicara manusia, manusia adalah cintaan alam. Manusia bukanlah sebuah proses evolusi yang panjang. Manusia bukanlah kecelakaan sejala. Manusia adalah cintaan alam. Kalau saya mencipta, misalnya ya. Koko cipta benda ini. Maka begitu benda ini dicipta. Koko cipta maik ini ya. Begitu benda ini dicipta, ini punya siapa? Punya yang mencipta. Jadi di dalam konsep penciptaan ada konsep pemilik. Jadi kalau kita dicipta oleh alam, berarti kita milik? Miliknya alam. Nah ini konsekuensi logis. Dialah yang menjadi pemilik. Dialah menjadi Tuhan kita. Karena saya dicipta oleh alam, maka saya harusnya hidup melayani alam. Perhatikan konsep berikutnya. Di dalam ayat yang ke-27. Kejadian 1 yang ke-27 menyatakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Alkitab menggunakan istilah gambar Allah. Perhatikan istilah ini dalam bahasa Inggris digunakan istilah image of God. Kenapa image of God ini begitu unik ya? Teman-teman mau kasih ilustrasi begini ya. Saya beberapa kali bilang pelayanan. Biasanya di sekolah, selain burung Garuda di depan, ada siapa berdua? Presiden sama? Wakil Presiden. Dan selalu senyum kamu gak bales ya. Nah, satu aku saya datang ke satu sekolah. Lalu kemudian di depan kelas ada bunda-bunda, ada fotonya, tidak? Presiden, lalu kamu tanya. Numpang tanya. Mana presiden kita? Itu sekolah-sekolah itu, gitu. Numpang tanya. Kalau itu presiden kita, Di sekolah itu ada berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu. Apakah itu presiden? Bukan. Itu cuma gambarnya. Tapi itu bukan gambar biasa. Itu gambar siapa? Gambarnya presiden. Jadi, kalau dikatakan manusia gambar Allah. Bukan berarti manusia itu adalah Allah. Manusia gambar Allah berarti, Manusia bukan Allah. Tapi dicipta oleh Allah. Untuk menggambarnya Allah. Ada yang kita tanya, Papa lu lihat mana sih? Lalu dia buka dokter. Nih, ini kok bakuah. Kipi lah, kipi sama papamu. Itu bukan papamu. Itu cuma gambarnya. Jadi, gambar Allah itu berarti mewakili Allah. Jadi, kalau kalian perhatikan, Konsep ini menarik sekali, teman-teman. Kalian ingin kita melihat sebentar, Apa yang ada di dalam Alkitab. Apa yang membuat kalian istimewa? Sekarang coba lihat kejadian satu. Kalian ingin kita belajar dari ayat sebelas sampai ayat tiga belas. Kejadian satu, Ayat sebelas sampai ayat tiga belas. Kejadian satu, Kejadian satu, Sebelas sampai tiga belas ya. Yuk, kita baca ayat ini sama-sama. Satu, Ayo, semua siap. Satu, dua, Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Ala melihat bahwa semuanya itu baik, Jadilah petang, Dan jadilah pagi, Itulah hari ketiga. Teman-teman perhatikan sebentar, Kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, Koko menunjukkan di depan, Perhatikan ada kata yang berulang, Sayangnya memang di dalam bahasa Indonesia, Dia hanya menerima kanya jenis. Coba lihat ya. Then God said, Let the land produce vegetation, Seed bearing plants, And trees on the land that bear fruit, With seed in it, According to their various kinds, Perhatikan lagi. And it was so, The land produce vegetation, Plants bearing seed, According to their kinds, And trees bearing fruit with seed in it, According to their kinds, And God saw that it was good, And there was evening, And there was morning, The third day. Perhatikan kata apa yang berulang, According to, Dengan, Komokasi musterah segini, Biar gampang ya, Kalian tau gak, Ada mangga apa saja, Di dalam dunia ini, Pernah liat mangga apa aja? Armanis, Apa lagi? Mangga indera mayu, Mangga mayu, Mangga mayu, Mangga kurini, Mangga manu, Jangan, Mangga manis, Mangga asem, Bentar ya, Mangga kolek, Nah, Sekarang perhatikan, Dengerin dulu ya, Stop sama mangganya, Kenapa begitu liat buah yang seperti itu, Kita harus mengetahui ini mangga, Berarti, Perhatikan ya, Semua mangga itu, Mewakili satu jenis, Namanya, Gimana momoknya ya, Kemanggaan, Gimana ya, Mangga mer, Mangga sip, Kemanggaan, Jadi, Semua buah, Semua buah mangga, Dicintakan, Berwakili, Kemanggaan itu, Pernah, Pernah rasa jenis, Gimana aja, Ada jenis, Medan, Ada jenis, Bangkok, Semua duen, Dicintakan, Mewakili, Kecurengan, But it's not my point, All the fruit, According to their, Kindness, Pernahnya, Tagir apa lagi, Call, Call ada dimana aja, Ada di bangga, Ada, Ada call, Yang di, Ada call, Di medan, Di beras lagi, Ada call, Yang diproduksi, Di, Sukabumi, Tapi, Semua call itu, Diciptakan, Mewakili, Kecurengan, Oke, Jadi, Ini poinnya, Setiap kali, Yang buah itu, Atau, Tumbuhan itu, Atau, Jenis itu, Langsung, Kamu bisa connect, Ini, Mewakili, Kindness, Makanya, Perhatikan ya, According to their, Various, Kindness, Semua ini, Mewakili, Nah, Sekarang, Koko masuk, Coba lihat, Kejadian, Satu, Dua, Lima, Dua, Empat, Dan, Dua, Lima, Masih di, Kejadian, Kejadian, Satu, Dua, Empat, Dua, Lima, Yuk, Baca sama-sama ya, Satu, Dua, Iya, Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi, Mengeluarkan, Segala jenis, Makhluk yang hidup, Ternak, Dan, Binatang melata, Dan, Segala jenis, Binatang liar, Dan, Jadilah demikian, Allah, Menjadikan, Segala jenis, Binatang liar, Dan, Segala jenis, Ternak, Dan, Segala jenis, Binatang melata, Di, Muka bumi, Allah, Melihat, Bahwa, Semuanya itu, Ketika menciptakan hewan, Lihat istilah yang sama muncul, And, God said, Let the land, Produce, Living creatures, According to, Their kinds, Livestock, Creatures that move along the ground, And, Wild animals, Each, According to its kind, And it was so, God made the wild animals, According to their times, The livestock, According to their times, And, All the creatures, That move along the ground, According to, Their kinds, Karena kokoh tanya lagi, Pernah lihat jajah, Dimana ada di sini, Lampung, Sumatera, Ada yang lain, Thailand ada, Australia ada, Di dunia, Anggara, Biasanya ada di, Amerika, India ada, Gajah, Nah, Kalian mau tanya, Semua gajah-gajah itu, Dicitakan mewakili, Gajah, Begajah, So, Whenever you saw, You see, Kalau kamu lihat ada hewan, Yang punya belalai, Dimanapun itu, Kamu akan bilang, Ini, Jenis, Gajah, So, The animals, Were created, According to, Its sign, Gajah, Dicitakan mewakili, Gajah, Babi mewakili, Babi yang mencink, Mewakili, Semun mewakili, Semun, Oke, Sekarang, Perhatikan, Sekarang, Sekarang, Kejadian 1, Ayat, Kejadian 1, Ayat 11, Sampai 13, Ini, Penciptaan, Tumbuhan, Jadi, Perhatikan, Semua hewan, Mewakili, Jenisnya, Semua tumbuhan, Mewakili, Jenisnya, Sekarang, Pokotanya, Kalau begitu, Manusia, Dicitakan, Mewakili, Ke manusia, Is that true? No, Satu-satunya, Di Alkitab, Ketika, Hewan-hewan itu, Dicitakan, Mewakili, Ke hewanannya, Jenisnya, Manusia, Dikatakan, Tidak, Manusia, Dicitakan, Mewakili, Alam, Ini, Yang make us, Very, Very, Special, Gajah, Dicitakan, Mewakili, Kegajahan, Kangku, Mewakili, Kegantungan, Tapi, Manusia, Tidak, Dicitakan, Mewakili, Kemanusiaan, Satu-satunya, Makhluk, Yang eksisten, Di dirinya, Langsung, Dikaikan, Dengan, Pencintanya, Adalah, Manusia, Never, Underestimate, Yourself, You, Were created, In the image, Of God, Not, According, To, Our times, But, According, To, God's, Image, Itu, Poin yang penting, Dan, Saya harus, Kalian, Mengerti, Karena, Itu, Identitas, Kita, Datangnya, Dari, Siapa? Not, From, Our kind, Bukan, Dari, Dalam, Tapi, Dari, Pencinta, Yang, Bilang, Kamu, Gambarku, Identitas, Manusia, Dari, Luar, Dirinya, Dari, Siapa, Itu? Dari, Penciptanya, Kok, Lihat, Begini, Ya, Pasti, Bukan, Dari, Dalam, Dirinya, Tapi, Dari, Luar, Dirinya, Dua, Pilihan, Is it, Another, Creation, Or, From, Creator, Alkitab, Mengatakan, Not, From, Creation, But, From, Creator, Ya, Saya, Waktu, Nerti, Ini, Jadi, Ingat, Masa, Kecil, Saya, Sebenarnya, Masa, Remajanya, Agak, Sedikit, Minder, Saya, Anaknya, Minderah, Kenapa? Karena, Waktu, Masih, Remaja, Saya, Gerawatkan, Terawatan, 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 Waktu itu, Teman-teman, Itulah, Teman-teman, Kadang-kadang, Bercanda, Sama, Buli, Tipis-tipis, Bedanya, Tapi, Caranya, Bercanda, Membuat, Kita, Yang, Derawatan, Itu, Terpekan, Kayaknya, Begini, Kalau, Derawatan, Itu, Kayaknya, Matilah, Kamu, Gak, 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 Gini, Kenapa, Karena, Konsep, Tentang, Cantik, Tentang, Ganteng, Di, Bentuk, Dunia, Tidak, Punya, Gerawat, Koko, Ingat, SMA, Jeralat, Saya, Banyak, Satu, Teman, Sampai, Satu, Hari, Kayak, Menghibur, Gitu, Aduh, Ales, Gerawat, Sudah, Kurang, Ya, Sudah, 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 Dan itu menjadi satu hal yang membuat saya sulit berdaul, Apalagi dalam banyak hal saya seringkali bandingkan diri sama orang lain, Saya mau cari identitas, Kalau saya punya teman-teman yang cool, Then I'm lucky, Cool, Tapi aku bisa belajar konsep ini, No, Saya berharga karena saya adalah gambar alam, Bukan karena saya punya jerawat atau tidak punya jerawat, Apakah kalau saya tidak punya jerawat, saya lebih berharga? No, Tuhan mengatakan kau berharga, Apa respon kita? What should be your response? Dan bikin kesimpulannya dulu, Your identity and purpose come from God Ini yang bisa bikin kita bertahan dalam dunia ini Kenapa? Karena dunia selalu berusaha menggoncangkan identitas kita Ada satu anak remaja mulai coba-coba rokok Saya tanya kenapa panggil dia berharga rokok? Biar dibilang jantan gak? Dia cari identitas Hah? Jantan? Kau ayam ya? Kau manusia, kau gak jadi identitas jantan dari rokok Ya? Perhatikan First, your identity Kokoh ini kalian mengerti dua hal Karena identitasmu dari Tuhan Ini tadi ya Your identity and purpose come from God Then you need to know Your identity You can be humble At the same time You have dignity Kalau orang tanya Siapa kamu? Kita mesti rendah hati Saya bukan Allah Saya cuma gambarnya I am only the image of God But at the same time Never despise yourself Don't say I'm nothing Because you are not only image But you are the image of the living God Perhatikan Karena itu kita punya dignity At the same time As Christians You can be humble And have honor Of yourself Jangan rusak dirimu Ada-ada remaja Datang sama saya Cerita Dan saya kaget juga Dia Ternyata Coba Bunuh dirimu Sebenarnya Bukan cuma Coba-coba Dia pasti selalu Batu dengan panjang Karena ini Sudah penuh sayang Saya tanya Belajar di mana? Di Youtube Kak? Bila Kenapa kamu punya Ayat-ayat dirimu? Dia bilang Kak Kalau di sayang itu Ada masanya Ting Kayak lupa sebentar Tapi kalau kalian berdarah-darah Baru tidak kal Saya bilang Kamu yang tidak Berlawak diri Kamu tidak hargai Ini Sebagai Gambar Allah Bahkan Sebenarnya Orang yang menyebabkan halal Orang yang menyebabkan halal Pada saat yang sama Siapa yang dia Mendahkan? Dirinya Sendiri Karena Yang bisa menggambarkan Alah Indonesia Siapa? Manusia Jangan pilih lagi patung Gakkan Tuhan Jangan membuat patung Menurupai Apapun Dan Menyebabkan dia Karena You are My image If you created Another image That you are saying to me Sorry God I'm not really representing you I did another image That will represent you That is not true Orang yang Menyebabkan halal Yang dia sedang Rendahkan adalah Dirinya Sendiri Oke Koko harap kalian bisa ngerti ini ya True self identity Is not game Ini dunia bilang Kalau kamu Sedang main Main game ini Level segini Then you are good Kalau kamu udah Lakukan ini Then you are good You are something But true self identity Is given Not game Makanya Mesti ingat ya You don't have to prove anything To gain acceptance From God Your creator He already You are accepted You are love You are precious In his sight Dunia bilang Terbalik Dunia bilang Kalau kamu punya ini Then you are accepted Dulu saya mau masuk Teman-teman yang agak Cool Jawor-jawor Tapi mereka Tidak berjerawat Saya masuk situ Now You are tidak menerima Kamu jerawatan Kayaknya gitu ya Mau jerawat Makanya Jadi Dunia menerima Makanya dalam tulang ya Walau dunia melihat Lupa namun kau memandangku Tuhan yang cintakan kita Coba lihat Apa kata Alkitab ya We are all Unique and precious Tuhan Coba baca ayat ini Satu Dua Iya Oleh karena engkau berharga di mataku Dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu Satu waktu ada anak datang sama saya Kalau yang Teman-teman bilang saya jelek Saya perangin yang mau jelek sih ya Tapi luarnya Kesannya gini loh Kalau jelek Memangnya masih dibunuh Terus dimasih Terus kemudian saya ajarkan dia harga diri Saya bilang begini Kalau ada yang datang sama kamu Dan bilang kamu jelek Waktunya Tapat makanya Bilang sama dia Masalahnya bukan di saya Di matamu Kenapa Bayangkan Pencintamu bilang kamu berharga Bayangkan Tuhan yang cinta bilang kamu berharga Kalau orang lain bilang kamu gak berharga Pertanyaan Pencinta dong Makanya rajin-rajin baca hukuman mua Pokoknya si contoh ya Ini berapa Ini berapa Satu Harga ini berapa Lima puluh ribu Lima puluh ribu ya Kata siapa yang lima puluh Tulis aja Lima puluh ribu Siapa yang tulis Berita Berita Bang Kalau bisa Paku ini Oke Saya tambah Lohnya tiga Ini jadi berapa Tetap Lima puluh ribu Saya tambah Lohnya empat Berapa Jadi Harganya ini Tergantung Ini berapa Lima puluh Dikasih mau Ini berapa 50.000 kalau tadi masih bagus 50.000 kalau begini 50.000 dikasih masih mau lihat ya ini berapa dikasih masih mau nilainya tidak berubah ini sampai jadi pertanyaan milainya tergantungan beberapa anak remaja yang saya temukan bilang begini kokoh saya gak berharga papa mama saya mencerai saya gak berharga kokoh saya gak sepintas teman saya kok saya hidupnya lebih jelek dari yang lain keluarganya dia lebih bagus dari keluarga saya kamu tidak jadi berharga atau tidak berharga karena kondisi keluarga keberhargaanmu bukan karena kondisi fisikmu kamu berharga karena pencintamu bilang kamu berharga you have purpose ini uang saya saya jadi bagi ya oke kokoh kalian lihat ayah ini ya yuk kita baca sama-sama satu dua iya semua orang yang disebutkan dengan namaku untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kalau berdasarkan ayah ini kokoh tanya apa tujuan kamu harus ciptakan kita coba jauh apa tujuan kamu harus ciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan sekarang kokoh tanya lagi apakah kurang Tuhan itu kurang mulia Tuhan kurang mulia lalu dia ciptakan kita lalu kita mulia mulia lalu dia tambah mulia please think pikir apakah Tuhan kurang mulia sampai harus ciptakan kita kita muliakan dia muliakan dia lalu dia tambah mulia tidak pokoknya kasih ilustrasi coba misalnya kamu keluar waktu matahari bersinar kering kamu misalnya bawa cermin bawa cermin bayangkan kamu ambil cermin kamu arahkan ke matahari terus kamu bilang maka saya tambahin dia cahayamu matahari maka tenang tidak sekarang oh mungkin kurang banyak selalu ada cermin kasih ilustrasi luar bawa cermin menghadap ke matahari sama babi ibu guru apakah manusia dicipta supaya bikin Tuhan tambah mulia tidak karena Tuhan sudah mulia berarti apa artinya dicipta untuk kemuliaan Tuhan saya dicipta untuk kemuliaan Tuhan apa yang itu maksudnya karena Tuhan mau kita seperti cermin yang memantulkan kemuliaan kalau Tuhan itu adil berarti saya harus adil kalau Tuhan itu kudus saya harus masa Tuhan yang kudus saya kudus jadi kalian semua kita lihat ternyata kita dicipta oleh Tuhan untuk tujuan kita jadi wakilnya Tuhan supaya bapak-bapak mau lihat hidup kita siapa yang dia lihat Tuhan ada enggak papa mamamu di rumah di rumah ih Tuhan banget anakku nih tapi teman di sekolah ih Yesus bang Yesus bang dengerin kalau kalian gambar Allah harusnya orang lihat siapa Allah dong kalau orang lihat hidup pulau dasar karena setan siapa di belakang bukan itu tujuan Tuhan Tuhan tidak ciptakan supaya kalian mempermalukan dia jahat kalimat penting Tuhan tidak ciptakan kalian untuk mempermalukan dia ayat yang ada Tuhan ciptakan kamu untuk memper muliakan dia berarti setiap hari saya harus semakin mirip siapa Tuhan jangan semakin hari semakin mirip ada gak papa mamamu senang sekali kalau kamu memperlihatkan mirip tetangga si papa bangga sekali melihat mamamu memperlihatkan di sebelah jalan dia tupi mimpi om itu yang lewat lewat orang tua yang lama dengan anaknya mirip mirip dia pokok pergi besok teman melahirkannya itu pas pas kamu datang bayinya lagi menyusu habis menyusu kemudian namanya dia terpamer anak pertama mamanya bilang leek lihat anakku anaknya masih betul mata gitu ya hidungnya kan hidungku ya kata mamanya tidak hidungku ya cidatnya cidat bapaknya tiba-tiba bapaknya mana ma hidungnya cidat mama hidungnya cidat mama hidung cidat hidung cidat namanya bisa anak nih kapa mamanya ya jadi disitulah kok kalau lu ngerti orang tua itu paling menyen anaknya mirip mirip dia Tuhan bikin gak kita mirip dia kalau kita jika jika aku anak raja kamu anak raja kita semua anak siapa mungkin Tuhan kepinggung tuh lihat ih kok gak mirip kamu anak kok gak mirip kok mirip si inggris kepadanya dia ngeliat kenapa malas yang kalian kenapa udah adil di rumah di rumah kok siapa yang salah siapa yang salah cici kokoh gak pernah aku yang salah oke terakhir if you have your identity then you also have your purpose your purpose to glorify God masih inget gak tadi Tuhan bilang penuhi bumi tak lukan dunia kokoh mau tutup dengan prinsip ini perhatikan Tuhan Tuhan mencintakan manusia untuk memenuhi bumi mengusahakannya jadi kalau kita sekarang hidup kita memuliakan Tuhan kita bekerja untuk bisa kerja kalian studi itu semua ada dalam rancangan Tuhan dan Tuhan kasih kalian desire Tuhan kasih kalian passion to do what you want to do in the future tapi ada hal yang menarik semua ini miliknya siapa miliknya di alam kita konsepnya bukan konsep ownership bukan kita pemiliknya kita pemudahkan istilah stewardship penata layar teman-teman dan saya pengen pemilik Tuhan yang bilang penuhi bumi takutkan baik usah waktu aku akan datang kembali meminta pertanggungan jawab we are not the owner we are only jurur harusnya ini yang kita ingat kalau demikian ini semua buat siapa kalau asalnya dari Tuhan kita dipercayakan oleh Tuhan maka konsep terakhir yang perlu kalian ingat for God's glory saya saya lindu kita mengerti konsep ini hari ini kalian tahu kalian punya destiny karena kalian orang-orang yang dicipta oleh Allah your identity is from God and your purpose you are not living out your own life this is God's story yang dia mau saudara dan saya terlibat di dalam kita bukan pemilik kita cuma penata lain karena itu segala-galanya biar kembali bagi kemuliaan jadi menarik ya coba kita buka ayat terakhir Roma 11 36 pokok senang sekali ayat ini selalu mengingatkan saya Roma 11 ayat 36 Roma 11 ayat 36 yuk yang ketemu baca nama-sama ya Roma 11 ayat 36 yuk 1 2 iya sebab segala sesuatu adalah dan oleh dia dan kepada dia bagi dia kemuliaan sampai perhatikan kalimatnya segala sesuatu dari dia segala sesuatu oleh dia segala sesuatu bagi dia perhatikan ini kembali pakai bahasa inggris ya pas everything you have itu dari apa sekarang sekarang itu kalimat yang lebih tepat sebenarnya kata oleh itu bahasa inggris menggunakan kata true everything is from God and through him Tuhan yang sudah menopang everything you have now and that is why everything should be for God's glory dari dia sekarang ini ditopang oleh dia segala-galanya bagi dia itulah hidup kita kamu di cipta Allah kamu hidup sekarang di hadapan Allah dan seluruh hidupku bagi apa tujuannya not for your glory but for God pokok kasih bahasa inggrisnya ya inggrisnya bilang begini for from him and through him from him through him to him all things to God be the glory forever aman kita nyanyi ya lantunya itu pokok contohnya denger dulu denger dulu gak dijual kaset dan si ini amen from him and through him and through him all things to God be the glory forever Amin For from Him And through Him And through Him All things To God Be the glory Forever Amin The end The end For from Him For from Him Coba ya Nama-nama ya Oh Biar kalian bisa ingin yang Tesi ini Pokok tutup dengan batu Pol from Him For from Him For from Him And through Him And through Him All things All things For from Him And through Him And through Him All things For from Him To God And through Him And through Him And through Him All things All things To God And through Him And through Him And to Him all things To God be the Lord Forever I'll live For from Him and to Him And to Him all things To God be the Lord Forever I'll live Pokoknya kita berdiri, kita nyanyi lagu ini Dan kalian terbahayasi ya Ayah bilang sama Tuhan Segala karangnya darimu Olehmu Dan bagi kemuliaanmu Sikap sempurna bisa ya All from Him and through Him All from Him and through Him And to Him all things To God be the Lord Forever I'll live For from Him and through Him And to Him all things To God be the Lord Forever I'll live Mari kita tunduk kepala kita ke bawah Untuk kemuliaanmu Mari kita tunduk kepala kita ke bawah Mari kita tunduk kepala kita ke bawah Mari kita tunduk kepala kita ke bawah Bapak Surgawi terima kasih banyak Hari ini kami boleh belajar Apa yang menjadi rencanamu Kehendakmu Dalam hidup kami yang singkat ini Kami hanya hidup satu kali Dan hidup yang satu kali itu Biarlah kami tidak Hidup tanpa tujuan Kami tidak hidup tanpa identitas yang jelas Karena kami sudah mendapatkan Identitas dan tujuan hidup yang jelas Di dalam engkau Biarlah apa yang kami sama-sama Sudah pelajari sore hari ini Tuhan tanamkan dengan dalam di hati kami Sehingga kalau mungkin kami sedang merasa Hidup kami tidak berharga Mungkin kondisi keluarga kami Prestasi studi kami Kami sulit bergaul Atau mungkin kami orang-orang yang menunjukkan Kesombongan kepada orang lain Biarlah hari ini kami benar-benar Memandang diri kami Tepat di hadapan Tuhan Kami berharga Bukan karena kondisi yang kami alami Kami berharga Karena engkau yang menciptakan kami Mengatakan kami berharga Kami punya tujuan hidup Karena Tuhan tidak Kebetulan Menciptakan kami Biarlah hidup kami yang cuma sebentar ini Menjadi hidup yang memuliakan Tuhan Seperti lagu ini Segala galanya darimu Segala galanya kau topang Tuhan Dan karena itu segala galanya bagi kemuliaanmu Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin Silahkan duduk Terima kasih